Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KB Ririan Pada podcast kali ini kita akan menggali tentang profesi chef Indonesia yang bekerja di Arab Saudi Sudah hadir bersama kita Bapak Eksekutif Chef Taufik Sutisna Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Taufik, Alhamdulillah baik Terima kasih atas pendakannya Oke sekarang kita boleh kenalan dulu Pak Bapak di sini bekerja sebagai apa dan di mana Pak? Boleh, boleh Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Taufik Untuk saat ini saya bekerja di Hilton Riyad Olaya sebagai Executive Chef Di sini saya 2 tahun Sebelum di sini saya itu di Shechels selama 5 tahun 5 tahun dan kemudian sebelum di Shechels saya lama di Middle East Di UAE sebetulnya gitu kan di UAE saya 9 tahun juga saya di Oman Sebelum saya lama di Middle East lah gitu aja Dan itu semuanya di Hilton Pak ya? Enggak, saya di Hilton sendiri saya 10 tahun untuk Hilton Tapi sebelum Hilton saya dijoin di Jumera Group Oh Jumera, yang di Emirat itu di Jumera? Di Emirat ya Jumera Group Dan saya juga waktu itu opening team di Abu Dhabi itu di YAS Vaisroy Namanya seperti itu Sekarang sudah Executive Chef Pak ya? Iya betul Itu ya tertinggi Pak ya untuk Chef? Iya untuk saya, dibilang tertinggi sih belum gitu kan masih ada level tertinggi setelah Executive Chef Itu namanya Culinary Director Tapi ini kalau Culinary Director itu lebih ke big operations gitu ya Lebih ke handling misalkan berapa 10 restoran, 14 restoran dan sebagainya gitu Nah itu lebih ke big operations Itu ada tingkatan apa saja Pak di Chef itu Pak? Kalau untuk di kitchen itu di Chef itu ada paling tertinggi Kita ngomong dari yang tertinggi gitu ya Pak ya Tetapi ini itu Culinary Director kita sebut ya Nah kemudian ada Executive Chef Tapi umumnya itu untuk gintang lima rata-rata mereka pakai Executive Chef yang tertinggi gitu kan Setelah itu di bawahnya ada Executive Chef Di bawah Executive Chef itu ada Chef the Cuisine Chef the Cuisine Nah di bawah Chef the Cuisine itu ada Chef Chef Oh Chef, oke Setelah Chef ada Junior Chef Terus ada Chef the Party Terus Demi Chef the Party Komi 1, Komi 2, Komi 3 Oh panjang itu Dan Pak Tomek sudah melalui itu semua Pak ya Iya kebetulan saya melalui itu semua gitu kan Melalui itu gitu Saya mulai bener-bener dari bawah Dari mana? Dari Komi? Dari Cook Helper Dari Cook Helper Cook Helper itu ada posisi yang paling bawah Paling bawah Itu kerjanya apa itu Pak? Itu kerjanya waktu itu Ya apa ya Waktu itu lebih ke Motong-motong gitu Pak? Motong-motong Bersihin dapur gitu ya Bantu ngangkat-ngangkat barang gitu ya Jadi kalau saya kembali ke awal cerita saya gitu ya di dapur ini Jadi waktu saya pertama kali terjun di dapur Ya masuk ke kitchen itu Saya masuk sebagai Cook Helper Terus kemudian Dalam bayangan saya gitu kan Kerja saya itu akan masak Akan ini akan seperti itu Tapi itu nggak seperti apa yang saya bayangin Apa yang terjadi Pak? Pertama kali saya masuk itu Kok saya disuruh bersihin Apa? Chiller gitu Chiller Ketembingin gitu kan Terus saya disuruh Motong-motong Apa? Bawang gitu Ngupas-ngupasin bawang Dan itu berapa kilo Pak? Ngupasin bawang gitu Wah pada saat itu Ini ya Karena waktu itu hotel di Jakarta Saya mulai karena di Jakarta Jadi Jakarta belum banyak gitu ya Bisa dalam seharian itu saya 20 kilo 30 kilo kerjaan itu Sampai saya pikir Bawang-bawang doang itu Pak Cuma bawang itu 10 kilo Sampai saya pikir Apakah ini benar profesi yang mau saya Jalani gitu kan Kok tiap hari kayak gini gitu kan Ada rasa bosan Ada rasa itu gitu Ada rasa ah hampir saya give up gitu kan Udah deh Kayaknya ini bukan Bukan kerjaan yang saya mau gitu kan Tapi saya pikir-pikir lagi Terus kemudian saya dapat Apa namanya Nasihat gitu kan Dari para sinorsional dulu gitu kan Akhirnya yaudahlah Masa saya nyerah juga gitu Yaudah saya jalarin aja Sampai dimana gitu kan Tahun berapa Pak itu Waktu kitchen helper itu Tahun 93 gitu 93 93 93 Saya mulai karir saya 93 Waktu itu saya kerja di Apa namanya Daichi Hotel waktu itu Di Jakarta Di Jakarta Itu karir pertama saya gitu kan Nah udah saya pertama masuk Terus saya dimasukin Masuk malam pula gitu kan Selama tiga bulan saya masuk malam gitu kan Nah kebetulan Ya itu tadi kembali kepada tujuan saya gitu Yaudah saya jalanin Saya gak nyerah gitu Meskipun saya masuk malam gitu kan Nah kebetulan waktu itu Executive Chef saya itu orang Jepang Dia tinggal di hotel Jadi waktu dia ngadain keliling gitu kan Kayak dia malam suka 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 ngadain keliling Checking gitu kan ya Checking Nah kebetulan Di malam itu Pas kebetulan Pas dia muter-muter itu Ada yang Selalu ada yang saya kerjain gitu kan Oh gitu Selalu ada yang kerjain Kelihatan lagi kerja Kelihatan lagi kerja gitu kan Padahal ada di sisi-sisi lain Mungkin saya break Cuma kebetulan aja gitu kan Kebetulan Nah terus setelah tiga bulan Dia ngeliat Kemudian saya dipindahin Dipindahin Ke bucket waktu itu Ya kan Nah disitu mulai saya Belajar untuk masak Untuk Apa namanya Untuk masak Untuk belajar makanan Belajar Macem-macem lah Untuk basic-classy Di dapur seperti itu Kalau memang pendidikannya Pendidikan sebagai chef ya Pak? Iya Kalau saya dulu lulusan Di Akabipur Retelan Waktu itu saya lulus Tahun 93 Akabipur Retelan Syahid Saya waktu itu Sebetulnya cita-cita Kitchen ini bukan Cita-cita saya dulu gitu Kecil saya pengennya tuh malah jadi Jadi pilot Jadi pilot Kalau iya saya gitu kan Makanya saya gak pernah Daftar UMPTN Tuh apa gitu kan Memang dari awal Saya fokusin untuk pilot Pilot Kemudian saya ikutin Tahap Satu, dua, tiga, dan segala macam Pada saat itu Untuk tes pilot Nah kebetulan saya gugur Di tahap keempat Sudah saya letak tempat Kemudian Kita discuss Saya discuss Sama keluarga Keluarga bilang Ya sudah coba lagi nanti Tahun depan gitu kan Nah untuk mengisi ini Ya ambil kuliah Tapi yang Yang sifatnya kejuruan gitu kan Untuk mengisi waktu Seperti itu Ya udah saya pilih tuh Permatilan Karena ada paman saya tuh Dulu kerja di dapur Sebagai chef juga gitu kan Ya udah saya ikutin gitu kan Saya itu kemudian Pas Nah ujul Jurusan yang saya ambil ini Waktu itu saya gak tau gitu ya Gak tau Jurusan perwatan itu apa aja sih Gitu kan Autodapur Tapa gitu kan Jadi saya waktu itu Sepilih Karena saya background saya Waktu SMA itu ada IPA Ya A1 dulu kan Di mana Pak SMA Pak SMA 3 SMA 3 Tangerang dulu Saya besar di Tangerang gitu SMA 3 Tangerang Top itu Pak Di Tangerangan Pak ya Iya itu dulu Sekolah top Sekolah top Ya karena background saya IPA Gitu kan Jadi saya pilih Sesuai yang Yang saya Relate sama itu saya gitu Relate itu Waktu jurusan di SMA dulu Jadi saya pilih Koordinasi hotel Waktu itu Karena saya kan Matematik saya bagus Gitu kan IPA saya bagus Gitu kan Saya gak kepikiran itu Apa itu Waktu saya pendaftarnya Emang ada sih Food production Food service Dan segala macem gitu kan Tapi saya itu gak tau Karena saya bukan Apa Sama sekali gak ada Pengatuan itu kan Nah terus Udah gitu Saya daftar akuntansi hotel Tapi pas pulang Diprotes sama keluarga saya Kenapa kamu masuk akuntansi hotel Gitu kan Gak karena saya kan Basically Background saya kan HIPA HIPA Otomatika Gitu kan Saya kan Saya tahu Hitung-hitungan Ini Ini Kalau mau Perhotelan Ambil Apa itu Di perhotelan Tanya Discuss sama Om saya Gitu kan Om saya chef Gitu kan Ya udah Saya ngomong Om saya Ya udah Ambil aja Food production Apa itu food production Jadi koki Jadi koki Udah Akhirnya saya ganti Jadi Food production Ambil food production Jadi itu Disahid Disahid Waktu itu masih di Supomo Ya tahun 92 Nah kemudian Setelah berjalan Sebelum Dia Sebelum pendidikan itu berakhir Apa Program itu berakhir Ada Job training Gitu kan So saya Saya ngejalanin job training Nah kemudian Job training saya belum selesai Terus Ada Itu ada Apa namanya Daichi itu Waktu-waktu disini Buka application Iseng-iseng Saya coba Saya diterima Seperti yaudah Saya kerja disitu Jadi begitu sosial Saya langsung kerja Di Daichi Jadi ikut test pilot lagi Tahun berikutnya Nah kemudian Setelah itu Ya setelah Mulai kerja di hotel Kayak gitu Sempat saya mau Daftar lagi Gitu kan Mau daftar lagi Tapi Mikir-mikir lagi Gitu kan Ya udahlah Saya coba Jalanin dulu nih Hotel gini Bagaimana Gitu kan Gitu kan Niat saya sih cuma setahun aja Waktu itu di hotel ini Saya coba Sambil saya Perdalam lagi Itu apa Persiapkan diri lagi Lebih matang Untuk pilot Tapi setelah saya jalanin setahun Ya itu setelah Yang saya bilang Setelah tiga bulan Saya di penan bakat Saya mulai enjoy Oke Setelah tiga bulan Itu mulai enjoy Nah Setelah itu udah Saya lupa Udah Gitu kan Jadi gak sempet Udah gak sempet Saya lagi Udah Udah lah Saya jalanin aja Gitu kan Terus saya juga Kenapa juga saya pengen Apa namanya Pengen jadi pilot itu Gitu kan Karena saya pengen Melihat apa Berkeliling gitu Selain kerja di luar Gitu kan Maksudnya mau kerja di luar Gitu kan Saya juga lihat Di ini Di apa Sama senior-senior saya Diskusi Sebenernya bisa Karena untuk jadi koki Itu bisa kita Untuk keliling dunia Itu bisa Kata gitu Asal bener-bener serius Nah itu Gimana awal mula Keliling dunia itu pak Keluar dari Indonesia Keluar dari Indonesia Ada satu Orang yang sama saya ini Istilahnya Dia betul-betul Meng Inspirasi saya Gitu kan Namanya Al-Mahum Sudah Al-Mahum Namanya Pak Al-Mahum Gozali Dalam hidup saya Ada dua orang Yang betul-betul Saya sampai sekarang Gitu kan Untuk dalam profesi saya Ini kan Yang pertama Alhamum Pak Gozali Yang keduanya itu Sekiranya saya Waktu di Jakarta Di Rizkomen Namanya Rudolf Ya kan Orang Indonesia Bukan orang Jerman Orang Jerman Orang Jerman Saya cerita sedikit Mengenai Pak Gozali Ini Dia menginspirasi saya Dia yang betul-betul Mendidik saya Bagaimana Untuk jadi chef Yang benar Gitu kan Diajarin Saya step-step Untuk jadi chef Itu kan Dari mulai basic Dari mulai Apa namanya Bagaimana cara Bikin makanan Bagaimana cara Kita ber Ya berinteraksi Di dapur Dan segala macam Gitu kan Nah dari situ Saya ikut dia Terus dia bilang Sudah Kamu jangan Ikut saya Terus Karena Saya ikut Dia gitu kan Kemana dia pindah Saya ditarik Ditarik gitu kan Terus kemudian Dia bilang Sudah Untuk saatnya Apa Saatnya udah cukup Sama saya Kamu harus pergi Kerja sama orang lain Saya coba Kamu masuk Ke hotel Yang lebih besar Lagi Biasanya Kalau dibilang Artinya Ilmunya sudah Terserap Sudah 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 Saya coba Pertama di Marriott Waktu itu JW Marriott Di Jakarta Itu saya buka Saya deket Terima Waktu itu Saya disitu Empat tahun Nah Kemudian setelah Empat tahun Di JW Marriott Nah Dari Scalton Opening Gitu Kan Dan Nama Sebenarnya Saya Trudolf Nah Dia datang Dia rekrut Saya Gitu Kan Untuk Pindah Ke Ritz Scalton Nah Dari Situ Saya Ditimpa Dia Benar-benar Digembleng Orang-orang Bilang Dia Killer Gitu Kan Killer Gitu Tapi Saya Ambil Sisi Positif Gitu Ambil Sisi Positif Oke Saya Sampai Sejauh Mana Ini Prinsip Saya Seperti Gini Mau Apa Nggak Nyerah Sejauh Mana Saya 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 Seladenin Gitu Kan Saya Pikiran Saya Ini Mencari Ilmu Gitu Saya Ini Mau Berkembang Saya Ini Mau Maju Gitu Gitu Kan Udah Saya Pelajarin Saya Ikutin Gitu Kan Sampai Sampai Akhirnya Dia Dia Bilang Mas Saya Gitu Kan Dia Bilang Kamu Ini Berbakat Gitu Kan Cuma Banyak Yang Harus Kamu Pelajari Seperti Itu Berat Saya Dengar Chef Betul 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 Gitu Waktu Saya Mes Beban Gitu Gak Ada Misalkan Kalau Sekarang Keluarga Kalau Dulu Saya Kerja Pagi Pemalem Pemalem Saya Jabanin Gitu 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 Sampai Dia Dikembleng Saya Dikasih Tau Kalau Kamu Mau Kerja Di Luar Kamu Harus Seperti Ini Kamu Harus Begini Terus Bagaimana Dealing Sama Orang Orang Bagaimana Apa Namanya Manage Kitchen Manage Dan segala Macem Ternyata Setelah Saya Mengenal Rudolf Ini Dapur Itu Tidak Tidak Mengenai Soal Bagaimana Kita Membuat Makanan Gitu Tapi Bagaimana Juga Menjadi Soal Bagaimana Kita Menjalankan Restoran Atau Dapur Itu Dengan Baik Itu Soal Hubungannya Soal Makanan Soal Management Soal Costing Soal People Juga Disebut Seperti Itu Jadi Banyak Faktor Nah Terus Dari Situ Dia Bila Kalau Kamu Mau Ini Kamu Harus Keluar Keluar Negeri Harus Keluar Negeri Gitu Kan Udah Saya Coba Kebetulan Waktu Itu Ada GM Dari Jumerah Datang Ke Nginap Saya Tidak Tau Kalau Itu Ada GM Saya Kerja Biasa Aja Biasa Saya Tawar Saya Ketemu Saya Ngobrol Waktu itu Susef Atau Apa Waktu itu Saya Susef Susef Saya Susef Saya Ngobrol Ternyata Dia Masih Business Card Dari Jakarta Jakarta Saya Datang Lepas Datang Dia Datang Ternyata Yang Datang Banyak Orang Cuma Karena Post Business Card Saya Datang Langsung Ke Dia Dari Kamu Tidak Kerja Di Dubai Saya Mau Susef Dari Situ Mulai Diproses Saya Diterima Kerja Di Dubai Disitu Mulai Disitu Tahun 2006 Saya Datang Ke Dubai Seperti Itu Kisahnya Susef Taufik Tadi Belum Kenalan Lupa Asal Daerahnya Dari Tangerang Dari Mana Tadi Kalau Asal Saya Kalau Ibu Saya Orang Medan Bapak Saya Orang Bandung Saya Besar Di Tangerang Jadi Saya Lahir Di Medan Kemudian Kedua Rontos Saya Umur 6 Tahun Pindah Ke Tangerang Dan Saya Besar ASD SMA SMP Sampai Sampai Kuliah Di Tangerang Jadi Lebih Nyaman Dibilang Orang Tangerang Orang Tangerang Itulah Kenapa Saya Mau Jadi Pilot Karena Saya Tinggal Di Curug Sekolah Penerbangan Saya Tiap Kali Lihat Pesawat Latihan Di Atas Rumah Kelihatan Saya Tinggal Di Situ Dulu Maka Saya Belang Sudah Saya Mau Jadi Pilot Saya Tau Daerah Curug Dulu Nama PLP Curug Di Situ Di Di Kudayan Karena Berser Di Tangerang Semua Kenapa Saya Bisa Ada Lagi Cerita Mungkin Ini Berhubungan Sama Profesi Saya Sekarang Waktu Kecil Dulu Waktu Kecil Saya Setelah Umur 6 Tahun 7 Tahun Apalah Gitu Kalau Saya Mau Keluar Saya Mau Main Bola Setelah Setelah Sekolah Ibu Saya Baru Boleh Saya Main Bola Kalau Bantuin Ibu Saya Dulu Di Dapur Kadang-kadang Disuruh Saya Goreng Kerupuk Disuruh Gulek 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 Otomatis Saya Kalau Mau Main Bola Saya Tanya Dulu Ibu Saya Ngapain Sekarang Biar Cepat Keluar Main Bola Gitu Udah Kupas Bawang Anak Anak Gitu Juga Sekarang Gak 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 Dedy Adam Untuk Bisa Gak Gak Udah Gitu Kan Ya Udah Gitu Dulu Saya Kecil Gitu Kan Apa Apa Kalau Sebelum Sebelum Jem 4 Kamu Sebelum Banting Mama Dulu Di Dapur Gitu Ya Udah Gitu Entah Itu Cip Beras Entah Apa Gitu Jadi Makanya Sekarang Ini Dulu Begitu Kali Ya Gitu Kenapa sekarang ini di dapur gitu ya, mungkin karena waktu kecil begitu gitu, jadi cerita seperti itu. Terus tadi Bapak cerita pertama kali keluar negeri berarti ke Jumerah Pak ya, ke Dubai berarti ya? Sebelum itu saya, waktu saya di Marriott, saya dikirim ke Marriott Lisbon. Oh ke Portugal. Ke transportasi gitu, kan waktu itu ada Euro Cup 2004 kalau nggak salah, saya dikirim ke sana, kebetulan. Nah waktu itu chef yang di sana, itu mau minta saya untuk jadi permanen di Portugal gitu kan. Cuma karena waktu itu saya masih, ya masih, itulah masih mental saya belum ada, belum kuat dan segala macam gitu. Itu nanti kembali ke cerita yang waktu itu saya ketemu Rudolf itu, nah dia yang support saya untuk oke go ahead, go outside, jangan takut, jangan apa gitu. Dia mentor saya lah seperti itu kan, itu. Nah kartu mental saya belum siap gitu kan, akhirnya saya minta balik lagi ke Jakarta. Nah disitu Jakarta, udah saya balik lagi. Nah terus baru saya, setelah yang saya ketemu Chef Rudolf itu, nah baru saya mulai keluar gitu ke Dubai. Untuk kerja pertama kalinya itu, ya itu di Dubai gitu kan, di Dubai. Nah di Dubai saya di situ, di Jumarah itu, saya tiga tahun, setelah itu saya pindah ke Abu Dhabi, ya di YAS Viceroy itu, yang Formula One itu, saya pening tim di situ. Nah setelah tiga tahun di situ, saya pindah ke Oman, ke Salalah. Oh ke Salalah, ya yang di daerah barat itu. Ya disitulah saya dapat executive chef pertama saya, itu di tahun 2012. Oke, 2012 executive chef pertama di Salalah. Itu bajunya hitam seperti sekarang Pak ya? Enggak, ganti-ganti ya. Oh gitu, saya pikir hitam itu hanya untuk executive chef. Enggak, ada yang putih, ada yang macam-macam, itu tergantung selera chefnya aja. Oh gitu, saya pikir chef hitam itu hanya boleh executive, enggak ya? Enggak, kadang-kadang putih, kadang-kadang abu-abu, kadang-kadang biru, kadang-kadang tergantung aja gitu, tergantung moodnya aja. Kalau di tentara itu executive chef itu general Pak ya, kurang lebih ya? General lah, bintang 4 lah gitu, selainnya general bintang 4 lah gitu, chef gitu. Gitu kan, karena dia kan, apa namanya, membawahi operasional dapur semuanya kan, bertanggung jawab terhadap recruitment, gitu kan, call stick, menu, konsep, dan segala macam. Terus termudah bisnis plan, forecast, dan segala macam. Jadi itu kerjaan executive chef gitu. Sekarang Bapak berarti sudah berapa tahun jadi executive chef ini? 2012 tadi awalnya Pak ya? Iya 12 tahun kurang lebih. 12 tahun? 12 tahun saya. Itu berarti bekerjanya anak buahnya dari berbagai bangsa berarti Pak ya? Iya, betul. Itu gimana sih Pak? Susah nggak sih Pak ngatur orang-orang itu kan berarti kan nggak cuma kerja sama orang Indonesia, tapi kan kan anak buah-bahwa sekarang orang mana aja Pak? Yang di Hilton ini? Oh Pak, itu ada dari Greek, Jordanian, terus Pakistan, India, Bangladesh itu. Para Indonesia ada? Orang Indonesia ada. Ada juga. Karena saya juga, itu juga kenapa saya sering, saya selalu rekrut Indonesia untuk memotivasi juga mereka gitu, orang-orang kita Indonesia gitu. Saya selalu selalu selipi di mana saya pergi, selalu selalu saya bawa. Tujuan saya bawa itu bukan untuk apa, bukan untuk sekedar untuk membantu saya atau apa, tapi paling tidak saya bisa jadi mentor buat mereka gitu. Bagaimana nanti mereka ke depannya gitu, supaya jadi apa nanti mereka ke depannya gitu kan. Nggak cuma sekedar, ayo datang kerja sama saya gitu, udah selesai, udah enggak. Tapi disitu nanti saya sebagai mentor, saya bimbing mereka juga gitu kan. Seperti saya waktu itu belajar dari banyak chef gitu kan. Nah, seperti itu tujuan saya gitu. Banyak pun yang dari yang staff-staff saya, sekarang mereka udah growing gitu kan. Saya kembali seperti yang saya, saya adopsi betul dari apa yang, apa yang menginspirasi saya dulu gitu, dua orang menginspirasi saya. Jadi ketika mereka udah cukup bekerja dengan saya, yaudah saya suruh lepas untuk kerja lagi sama orang lain, supaya mereka lebih berkembang gitu kan. Tantangannya apa Pak? Membangun tim dengan berbagai nasionalitas, berbagai bangsa itu apa Pak? Sebetulnya yang pertama ini adalah masalah, apa ya, dibilang masalah culture gitu aja. Ya, culture itu yang pertama gitu kan. Karena ini juga pengalaman saya waktu pertama kali datang ke Dubai gitu. Waktu ke Dubai, orang-orang Arab ini kan ngomongnya agak keras gitu kan. Kok saya pikir, kok lu ngomong, masalah kamu, oh ngomong kayak marah kah? Maksudnya, enggak, ini emang udah biasa saya sendiri gitu kan gitu. Terus, kemudian kalau kita ngomong sama orang-orang kayak misalkan Europe gitu kan, mereka lebih terbuka, to the point gitu kan. Jelek bilang jelek gitu? Jelek, ya jelek, A, A, B, B gitu kan, hitam-hitam, putih-putih gitu kan. Nah, kalau kita kan agar ada rasa sukar. Nah, inilah kelemahan yang itu, yang bukan kelemahan, maksud saya, ini yang betul-betul kita harus, ini ya, kita harus, bukan benahnya, tapi ini rata-rata kebanyakan orang-orang kita, terutama anak-anak udah sekarang ini gitu ya, seperti itu. Jadi, mental itu masalah mental gitu kan. Kita itu belum terbiasa untuk kayak open-minded gitu. Bilang A adalah A, kita mesti ada sungkan-sungkan gitu. Jadi, ini yang saya pelajar, untuk sukses itu, ya seperti itu. Kita harus straight forward gitu, straight forward. Kita nggak ada istilahnya, ini nanti nggak enak, nanti gimana, gimana. Nah, udah aja, ini soal kerjaan, kita profesional gitu kan. Di luar kerjaan, ya kita as a friend, terserah, as a brother, terserah gitu kan. Nah, begitu saya juga yang saya lakukan pada itu, karena kan kita berbagai macam culture, bahasa, background, dan segala macam. Bagi saya, saya nggak ngeliat itu dulu dari mana, enggak. Tapi, pekerjaannya bagaimana gitu kan. Pekerjaannya bagaimana gitu kan. Kalau, bahkan saya juga ada pengalaman ini yang, yang apa namanya, boleh dibilang, ini bawaan saya dari dah lama gitu kan. Ketika dia bikin salah, saya sikat abis-abisan gitu. Sikat gimana, Pak? Sikat maksudnya supaya, supaya mereka itu perbaiki gitu ya. Maksudnya saya gembleng gitu ya kan. Kalau bikin salah, maksudnya, oke, next time jangan begini lagi gitu. Next time, perbaiki gitu. Dan saya nggak, dalam artian ini karena teman saya, atau udah lama, kalau ini orang Indonesia, nggak bikin soft, orang Indonesia. Nggak, nggak bikin soft, soft gitu. Nggak. Ada yang mental, Pak? Digituin, Pak. Oh, banyak. Oh, banyak. Banyak. Tapi yang bertahan juga banyak, Pak. Bertahan banyak gitu kan. Biasanya yang jadi yang bertahan itu, Pak. Iya, itu banyak yang bertahan itu yang jadi. Nah, itulah makanya nanti kembali kepada itu. Dan juga pelajaran saya, pengalaman saya juga. Ternyata untuk kita, untuk bisa survive, itu nomor satu, itu perlu mental yang kuat. Gitu ya kan. Ya itu tadi, kalau kita ketemu orang-orang, kayak misalnya, banyak kan di sini kan Middle East, itu kan bule gitu kan, European. Oh, lebih banyak bule, Pak ya? Lebih banyak. Orang lokalnya banyak? Orang lokalnya malah enggak ada gitu kan. Oh, gitu. Kalau misalnya kita bicara sama seorang kita, ada orang-orang kita, cuman enggak banyak gitu. Di Dubai ada beberapa rekan saya, udah jadi kecil-kecil chef juga. Terus di sini pun ada satu orang lagi yang saya kenal di sini. Sekarang di Makkah, ada. Jadi enggak banyak orang Indonesia itu yang sebenarnya. Jadi untuk menuju ke titik itu, itu tadi, mental itu yang perlu di asah. Kita jangan minder, terus kita jangan yang takut, terus jangan sungkan-sungkan. Iya kan. Jadi kita tempatkan, posisi kita itu sama seperti mereka. Bukan kita langsung, iya kan, langsung kayak, oh, kita lebih ini. Enggak ada. Apalagi orang Indonesia, Pak ya. Ketemu bule, waduh, bule ini gitu kan. Kita yang kayak, emang kayak menghormatin banget gitu. Kalau di sini, saya enggak begitu. Ini kita soal pekerjaan semua. Sama, level kita sama gitu kan. Kalau dia misalkan staff saya, ya dia harus respect, saya atasan gitu. Ya gitu. Dan bukan yang kita yang ini, enggak. Dan kita kalau enggak, kalau kita soft begitu, lewat kita. Seperti itu. Apalagi yang tadi saya tertarik dengan Bapak bilang, kalau sudah di tahap executive staff, itu bukan cuma soal makanan, Pak ya. Iya. Tapi manajer. Restoran, orang-orang, juga teamwork juga, Pak ya. Iya, juga. Nah, seperti itu. Ya, kembali lagi, abang saya bilang kan gitu kan, background dan segala macam gitu kan. Kita juga langsung-langsung kan untuk, untuk, apa namanya, untuk meng-guide mereka gitu, untuk mengambil keputusan gitu kan, untuk keputusan, strategi apa yang gitu kan, strategi apa yang kita harus lakukan ya, untuk mencapai tujuan kita gitu kan, dengan resources yang ada kita gitu kan, dan itu kita mulai dari bagaimana memilih mereka gitu kan, memilih mereka gitu kan. Makanya tugas saya di sini, kembali ke salah satu tugas saya di sini adalah, pertama saya lihat itu adalah konsepnya seperti apa gitu kan. Konsep hotel itu maksudnya? Konsepnya seperti apa gitu kan, konsep restorannya seperti apa, terus marketnya seperti apa, target marketnya seperti apa gitu kan. dari pengalaman saya yang saya di resort, di city, hotel, business hotel, itu beda-beda kan dari market marketnya gitu kan. Jadi kita harus adapt sama mereka. Jadi pada prinsipnya saya adalah, apa namanya, menempatkan orang di tempat yang benar gitu. Oke. Nah gitu, gitu aja gitu. Jadi, jadi bukan sembarang saya rekrut kan, ini enggak, jadi kalau misalkan di, saya punya Asian restaurants gitu kan, Asian restaurants berarti yang saya rekrutnya orang Asian gitu kan, saya nggak akan rekrut orang yang, misalkan bukan dari budaya itu sendiri gitu, misalkan saya punya Italian restaurants, berarti saya harus rekrut dari orang Italian gitu kan, seperti itu. Kalau yang sekarang konsep restoran seperti apa, yang di Hilton ini? Yang di Hilton itu, saya ada konsep Greek, Greek restaurants, ya Greek saya rekrut head chefnya itu orang Greek, ya udah ada kanan. nah kebenernya yang satu lagi itu bistro, ya bistro dan bar gitu kan, bar dalam artinya di sini kan, ya di sini kan non-off-off-all dan segala macam, ya pokoknya bistro gitu. Nah, nah itu konsepnya yang saya buat, nah untuk Greek sendiri, dari ingredient, dari apa namanya, apa namanya, decoration, ambience-nya, dan segala macam, desain dan segala macam, itu semua tentang Greek gitu, beritu. Ada berapa restoran pak di Hilton sekarang? Kita ini rencana tiga restoran. Tiga restoran, itu Bapak semua yang handle apa ya? Iya, ya dari mulai konsep, dari mulai, apa namanya, equipment-nya, dari mulai, apa, recruitment, segala macam itu saya handle, itu semuanya gitu kan. Nah, kebetulan di Hilton ini, saya juga bertanggung jawab terhadap opening Hilton gitu, jadi, kalau ada Hilton lain opening, nah saya support untuk itu. Di Riyadini ada beberapa kan Hilton kan? Iya, iya ada beberapa gitu, untuk saatnya ada enam. Ada enam Hilton di Riyad? Di Riyad. Ini Bapak tadi sudah ke mana saja pak? Ke Abu Dhabi, ke Dubai, terus ke Oman. Abu Dhabi, Dubai, Oman, India saya juga pernah, waktu saya kerja di Jumara, saya dikirim ke India, untuk opening restaurant di India gitu kan. Terus ke, apa, yang di tengah pulau tadi pak? Ke Seychelles. Ke Seychelles. Nah itu sebelum saya di sini, saya itu di Seychelles, 5 tahun saya di Seychelles gitu kan. Lokasinya bagus gitu ya kan, lokasinya bagus, betul-betul resource, dan di island ya, di island, di remote island, di island itu cuma ada Hilton itu sendiri. Di satu island ada, cuma ada satu hotel, ya kan kita punya serat, ya kan kita punya serat, 120 luxury resource gitu lah, luxury village gitu. Enak lah gitu ya, itu resort itu untuk, bener-bener untuk yang, untuk yang, apa namanya, kayak bener-bener vacation gitu. jadi, nah, ketika kita bayangin untuk island, ya kan kita cuma ngeliatnya, misalkan bayang kita adalah cuma, apa na, laut gitu, ya enggak gitu. Terus itu banyak aktivitas yang bisa dilakukan gitu, hiking, sepeda, segala macam, cycling gitu, gitu kan banyak, seperti itu. ya banyak-banyak aktivitasnya gitu. Ketika saya datang ke sana, ya waktu itu ditugasin, ke Hilton CSL, saya bilang, oke, gitu kan pas datang, saya pikir, ya culture shock juga, mungkin kan, aduh, ini kan pulau gitu ya, kan gitu, pulau segala macam. Mungkin itu sudah menikah pak ya? Sudah, sudah menikah. Sudah, ini kan pulau gitu kan, saya pikir, yaudah deh, saya mungkin, apa namanya, coba dua tahun lah gitu, di sini gitu kan, tapi setelah saya jalanin, enjoy juga gitu kan, ya enjoy karena, di resort itu, banyak kan tamu, apa, mereka datang sebagai tamu gitu kan, nah ketika mereka kembali, itu sebagai temen gitu. Oh, karena tempatnya eksklusif gitu tadi ya? jadi karena saya ketemu, ngobrol gitu kan, ngobrol, jadi temen gitu kan, jadi banyak, jadi banyak, yang high profile gitu ya, jadi temen high profile banyak gitu kan, kayak dulu misalkan, pemain-pemain bola gitu kan, pemain Barcelona. Siapa aja Pak? Cerita dong Pak. Saya pernah ketemu sama, Dietmanen, saya pernah ketemu, Dietmanen itu jadi, best friend saya itu, sering intang sekarang, terus saya ketemu, ke tenis, saya kan hobi tenis juga, saya ketemu sama Maria Sarakova, di Shiesel, oh ketemunya di Shiesel sih? Di Shiesel, saya sempat, main-main biasa gitu, sama Sarakova, pernah ya, ya kan pernah, terus saya ketemu juga sama, siapa, Jim Kuril, Jim Kuril, penis gitu, Jim Kuril pernah juga, terus siapa yang, apa namanya, avatar itu, bintang film, saya lupa namanya itu, avatar yang, yang mana nih, yang, yang Hollywood, iya Hollywood, bukan avatar, apa namanya itu, yang, apa deh, yang Iron Man itu, Iron Man itu, Robert Downey Jr., Robert Downey Jr., ya gitu ya, banyak-banyak, banyak gitu, banyak terus kemudian, banyak juga ketemu, kayak profile, VVIP guys, gitu kan, banyak, kalau kepala negara, kepala pemerintahan, sering itu mudah, nggak ke itu mbak ya, saya pernah ketemu sama, masak juga berarti kan, untuk mereka apa ya, ya saya masak itu kan, saya pernah masak untuk, Larry Clinton, Larry Clinton, sebagai man lu waktu itu, waktu itu sebagai man lu, ketemu, terus saya juga pernah, sama presiden UI, oh waktu itu siapa, yang sekarang, oh sekarang MBZ, oke, sekarang, terus saya juga pernah, apa namanya, Dubai, Muhammad Universitas, oh ruler of Dubai, juga pernah ketemu, gitu kan, terus saya juga, beberapa sih, ketemu lagi, itu kan, yang tadi dulu, Perdana Menteri, Jepang, juga pernah, ya sering, sering, untuk HP profile, itu sering, gitu, Chef Taufik, tadi kan udah banyak ketemu sama, tokoh-tokoh dunia pak ya, ada pengalaman menarik nggak pak, misalnya ketemu, dengan siapa, kemudian mereka, kenalan dekat, dan kemudian komentar apa, gitu pak, cerita-cerita itu, iya pak, yang menarik saya ini, waktu pertama, kali, nggak ketika, melayani, bukan melayani, membuat makanan, buat mereka, gitu kan, mereka kan ada protokol tinggi, gitu, kadang-kadang, entah itu pengawalnya, entah itu doktornya, entah apa tuh datang, gitu kan, entah itu kadang masak, di sebelah saya, gitu meranti, ditongkrongin gitu pak? Iya, ditongkrongin seperti itu, gitu kan, dicatat nama saya, diambil nama saya, segala, catat lah gitu kan, tanya, terus diperiksa semua, sebelum mulai, terus mulai masak, gitu kan, mulai masak, ya di, mereka stand by, gitu kan, setelah masak, mereka cobain, gitu kan, baru boleh, gitu, dikirim, gitu kan, tapi menurut saya itu, itulah sisi-sisi unik, bukan sisi unik, maksudnya pengalaman menarik saya, gitu kan, oh, ketika melayani, apa namanya, high profile, VVIP guest gitu, ada prosedurnya, ada protokolnya, yang harus, yang, ya, kita harus, kita harus, mau gak mau, kita harus jalanin itu, gitu kan, seperti itu, ya kan, dan lagi, pengalaman yang paling, ada pengalaman yang saya, ada dua nih, yang saya sampai sekarang masih ingat, itu yang pertama, waktu saya di Abu Dhabi, waktu itu saya ketemu sama, apa, MBZ, gitu kan, dia datang, salaman ke saya, bilang, oke, thank you chef, gitu, food was great, gitu kan, dia tanya, dari mana saya asalnya, gitu kan, sama berarti saya orang Indonesia, gitu loh, oke, they are nice people, gitu kan, ada jalan seperti itu, gitu kan, udah, 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 gitu, udah, gitu kan, terus kemudian, ada lagi nih, waktu saya, masak, bareng, Jackie Chan, Jackie Chan, iya, ada waktu, emang Jackie Chan, saya masak pak? enggak, jadi, mereka, bukan mereka, waktu itu ada syuting, waktu itu sama saya di Dubai, ada syuting di Dubai, gitu, Jackie Chan, gitu, kebanyolah saya, di hubungin, gitu kan, bertanya, berkenan gak, kalau kamu untuk, apa, masak, untuk Jackie Chan, biasa aja, oke, biasa, seperti tamu biasa, seperti itu kan, seperti tamu, tamu biasa, atau apa gitu, yaudah, go ahead, enggak ada masalah, tinggal masih gitu, ternyata enggak, datang gitu kan, datang, kita berkenalan, ini namanya setoknya, terus makanan apa, yang mau dimasak, seperti itu kan, yaudah gitu, jadi, datang, Jackie Chan datang, enggak kurang, udah, kita masak, ada videonya itu pak? Jadi, dari mereka gitu kan, dari orang produk mereka, dan saya enggak, jadi di shoot gitu ya, ketika masak bersama Jackie Chan itu, ya di shoot, dan ada di YouTube sekarang pak? enggak tuh juga dah, gitu kan, ada beberapa banyak, misalkan kayak, kayak video apa, sebenarnya cuma karena, mungkin karena, apa, saya enggak boleh publish, enggak boleh apa yang gitu kan, enggak boleh, sifatnya privacy dan gitu kan, mungkin harus info, dan kalau saya publish, itu kan, saya kasih tahu dulu, ini enggak boleh dipublish, oh ini kamu enggak boleh, saya enggak boleh ambil foto, saya enggak boleh ambil, enggak boleh gitu, ada beberapa, pertama untuk yang kayak VIP gitu, seperti itu, ada protokol-protokol yang, kayak seperti itu, banyak pantangannya, gitu ya. Chef nih, kalau boleh tahu nih, mungkin untuk yang juga, sedang berjuang menempuh jalan, seperti Chef Taufik, range harga, apa maksud saya, gaji, Chef tuh berapa sih? Yang seperti saya bilang gitu, tergantung tingkatannya, seperti itu nih, kalau mungkin lebih spesifik lagi, untuk posisi apa, misalnya, kalau kita mulai dari, dari Susef misalnya, dari Susef misalnya, itu tergantung dari pengalamannya, gitu kan, pengalamannya itu tergantung, pada akhirnya, pengalaman lah yang kita, bisa menghargai berapa gaji, cuma kalau untuk range, kalau untuk bisnis, ini, gitu kan, di Saudi, untuk Susef sendiri, itu range itu, mulai dari 9 ribu, kalau di, 9 ribu, 9 ribu sampai dengan, 11, 12 juga ada, gitu kan, 12, tergantung, itu semua tergantung, ada beberapa juga, mungkin di bawah 9 ribu, tergantung, bisnisnya seperti apa, gitu kan, tergantung, model bisnisnya, tergantung hotelnya, level of hotelnya, gitu kan, apakah dia termasuk medium scale, high scale, gitu, semua itu tergantung, jadi saya nggak bisa memastikan, ya betul, berapa jumlahnya, atau apanya, gitu kan, cuma umumnya, gitu, kalau kita bicara soal, misalnya, high scale, yang antara 9 sampai, 12 ribu, itu ada untuk, 9 ribu real itu, berarti kalau dirupiahkan, berarti sekitar 30 juta, berarti ya, seterah segitu, gaji di Indonesia, sebesar itu juga untuk Susef, kalau untuk Susef sih, nggak segitu ya, jadi lebih baik di Saudi, Pak, untuk Susef itu, untuk setengahnya, gitu ya, setengahnya dari gaji itu, kalau di, di Indonesia, kalau kita compare di Indonesia, gitu kan, nah, kemudian ada lagi, setelah itu, mungkin, Chef the Cuisine, itu ya, sebetulnya, tergantung dari pengalamannya, gitu kan, ter-backgroundnya, seperti apa, gitu kan, ya, antara 12, sampai dengan 15, kalau saya punya questions itu, ya kan, terus executive chef, ada yang 15, sampai dengan 20 juga ada, seperti itu, ya, kalau kisaran executive chef, beda-beda, gitu kan, beda-beda kisaran executive chef, gitu kan, seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir sih, Chef, di sini, banyak yang nonton, mungkin ada, junior-junior chef Taufik, yang ingin menempuh seperti chef Taufik, ini ada pesan-pesan, untuk mereka, bagaimana caranya bisa, menempuh, dapat seperti executive chef, lah seperti chef Taufik, silahkan Pak, ke sini Pak. Oke, untuk rekan-rekan semua, terutama untuk adik-adik, yang mau berkarir, di dunia chef, dunia kitchen, gitu ya, dari saya, dan mungkin pengalaman saya, gitu kan, yang pertama itu adalah, jangan pernah menyerah, gitu kan, belajar terus, gitu kan, karena di dalam, di dapur ini, kita bukan seperti matematika, gitu, 1, tambah 1, sama dengan 2, gitu kan, tapi di dapur ini bisa 1, tambah 1, sama dengan 3, sama dengan 4, kenapa saya bilang seperti itu, karena dunia makanan ini, itu dunia yang dinamik, gitu kan, suatu waktu, misalkan hari ini, saya bikin nasi goreng, pakai telot, besok saya nggak mau, besok saya ganti, gitu kan, dan kalau itu ternyata, masyarakat, atau customer kita menerima, itu bisa jadi, dan kita itu harus lebih kreatif, gitu, kreativity itu harus tetap ada, gitu kan, terus jangan, jangan menyerah untuk belajar, dan belajar terus, terus jangan lupa juga input, untuk mengikuti, gitu, trendnya seperti apa, gitu, karena bisnis makanan, itu yang seperti saya bilang, dynamic, gitu, suatu waktu akan berubah terus, gitu kan, mungkin, restoran ini, hari ini dia populer, gitu kan, mungkin, nah terus kemudian, dalam 2 tahun, maksimal 2 tahun, mungkin, itu akan berubah lagi, seperti itu, jadi, ya tetap belajar, tetap kreatif, gitu kan, jangan menyerah, ya terus, persiapkan mental dengan baik, karena di dapur itu, perlu, apa namanya disebut, perlu dedikasi yang tinggi, perlu disiplin yang tinggi, ya, dan perlu, fokus, gitu, itu menurut saya, saran dari saya, gitu, gitu, ya, baik, terima kasih banyak, Chef Taufik Sutisna, sudah berkenan, ngobrol-ngobrol di, podcast KBR Riyad, dan, baik pemirsa, itu saja yang bisa kita, hadirkan hari ini, ngobrol-ngobrol, seru dengan Chef Taufik Sutisna, mau dengan siapa lagi, profesional WNI di Arab Saudi, silahkan, jangan lupa komen di bawah ini, berikutnya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, Makasih, terima kasih,